Banyak kasus yang mengharuskan menggunakan false pada rank lookup di sintak Vlookup. Hal ini bertujuan untuk mengambil data yang sama persis. Berbeda dengan rank lookup true. Akan mengambil data yang mendekati. Sehingga sering dianggap tidak akurat. Untuk itu, mari bahas kasus soal dengan rank lookup true. Vlookup true bisa kita gunakan pada kasus yang mempunyai rentang nilai. Seperti menentukan predikat yang harus diperhatikan. Nilainya harus berurutan. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk rumusnya. Vlookup buka kurung. Lookup value, yakni nilai yang dicari. Yang berada pada sel C4, tabel array, adalah rentang pencarian. Dari sel F4 hingga sel I14, buat absolute, dengan menekan tombol F4 pada keyboard, call index 6. Hasil yang ingin ditampilkan, yakni predikat, yang berada pada urutan kolom keempat. Rank lookup. Kita ambil true, agar mengambil data yang mendekati. Ingat nilai harus berurutan. Dari terkecil ke terbesar. Jika tidak berurutan, maka hasil tidak sesuai dengan keinginan. Dan yang pasti, untuk kasus ini, rumus Vlookup True, lebih mudah digunakan, daripada menggunakan rumusif. Tonton video selanjutnya, dan klik subscribe. Selamat menikmati.